Hai assalamualaikum selamat datang di channel nanda hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara menghidupkan dan mematikan laptop nah disini saya akan bagikan tutorial bagaimana mematikan laptop terlebih dahulu nah kita langsung saja menuju ke tutorialnya pertama saat laptop setelah digunakan itu kalau ingin mematikan kalian bisa menghapus chat atau file sampah terlebih dahulu caranya seperti ini ya teman-teman kalian bisa tekan tombol Windows dengan huruf R bersamaan kemudian disini ketikan te mp apakah bisa kalian lihat nah seperti ini kemudian tekan oke oke di sini silahkan kalian hapus yang bisa dihapus semuanya dengan tekan shift dan tombol delete pada keyboard nah selanjutnya tekan tombol file Windows dan R lagi di keyboard lalu silahkan ketikan persen lalu te mp dan diakhiri dengan huruf tanda persen lagi ya seperti ini tanda persentase nah ini silahkan kalian hapus hai 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 oke selesai kalau ada yang tidak bisa dihapus ya biarkan saja kemudian kalian bisa klik ikon Windows disini lalu kemudian kalian klik ini ikon setting kemudian klik Hai lalu klik storek lalu Hai Hai pilih local disk C lalu pilih temporary files jadi ini agar laptop tidak gampang lemot bisa pakai cara ini setelah menggunakan laptop ya kita tunggu terlebih dahulu ini sampai selesai hai 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 lalu klik remove files yang dicentang ini bisa kalian ikuti kalau resi selbin ini ingin dihapus juga kalian bisa tentang hai 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 Oke setelah seperti ini kalian pastikan tidak ada membuka aplikasi lain ya atau software lain browser juga tidak dibuka kemudian kalian juga bisa matikan Wifi nya ini kalau tidak dimatikan mungkin tidak tidak terlalu bermasalah lebih baik dimatikan seperti ini lalu silahkan Hai kalian klik ikon Windows ini untuk Windows 10 kemudian klik tombol atau ikon power ini lalu aku pilih shutdown untuk mematikan laptop kalau pakai keyboard Hai kalian bisa tekan Hai ALT Hai dan F4 disini ALT dan F4 bentar bentar al dan empat nah kalau tidak muncul apa-apa kalian tekan ALT Fn dan F4 Hai karena di setiap laptop itu berbeda-beda Hai nah munculkan ini bisa kalian pilih dengan ini take down nah bisa pilih restart atau sadon nah kalau ingin mematikan maka pilih sadon kemudian langsung enter Hai nah cara ini juga bisa digunakan untuk menutup Hai eh software atau browser yang kita buka caranya sama seperti tadi tekan Fn ALT dan F4 jika tidak bisa Fn ALT dan F4 maka ALT dan F4 saja bersamaan ALT dan F4 tidak bisa Fn ALT ALT dan F4 lalu enter Hai nah ini melakukan setting down Hai oke kemudian ini tunggu sampai lampunya mati biasanya ada disini kalau laptop laptop yang lain mungkin ada di bawah sini atau disamping sini tunggu sampai lampu indikatornya mati ya kemudian baru ditutup Hai nah kemudian untuk cara menghidupkan laptop ya kalian tekan tombol power pada laptop gampang sekali kalau ingin menghidupkan Hai nah ada tips untuk teman-teman kalau ingin baterainya tidak gampang soak itu kalau mengetes penuh silahkan dicabut jangan dibuat Hai eh dibuat main laptopnya ya jadi langsung dicabut Hai ke ini saya laptop saya ada sandinya saya masukkan dulu hai hai oke sudah ini sudah selesai menghidupkan laptop apabila perlu kalian juga bisa refresh terlebih dahulu dengan klik kanan lalu klik refresh Hai atau tekan F5 FN F5 ya kalau tidak bisa mana lefes hai 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 baiklah jadi itu saja video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan untuk laptop mematikan laptop dan menghidupkan laptop itu yang biasanya saya lakukan termasuk dengan menghapus file sampah seperti file temporary file study Hai agar mengurangi laptop tidak gampang lemot Hai demikian sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero Hai Hai Hai